Intro Hari ini aku ngobrol dengan creator dan streamer Monster Hunter Dari channel Jambut Onta Dia ngebikin sebuah misi buat kill 1000 Fatalis Di live stream Youtube Dan benar-benar kelar dalam 40 kali live stream teman-teman sekalian Sebagai sesama creator dan streamer Aku ngeliat dia jadi penasaran Nih ngapain dia punya motivasi apa Buat bikin-bikin begitu Sambil ngomongin soal Monster Hunter Wilds Kedepannya nanti Let's go Oke Jambut Onta Halo Dede Pertanyaan pertama Aku sebenernya agak relate Sama nickname Jambut Onta Yang sekalian dengan nama channelmu kan Bener gak dulu main MHW di PS4? Ya bener Dulu ini jujur pertama kali gue punya PS4 itu Karena ada Monster Hunter World Oke Nah pertama kali Nah itu aku tahunya Gara-gara di tahun rilisnya Alatrion Aku ngeliat lagi nonton-nontonnya si Hans Ah bener Itu lu yang mabar sama mereka kan lagi Kalo gak salah waktu lagi momen orang belum tau Elemen di cek ya Elemental weaknessnya Caranya nge-cheese Alatrion gimana Gimana cara topelnya Oh bener berarti Itu ya sama Nah soalnya dulu Dimana 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 Playstation Party Ya party Partiannya PS4 kan Yaudah hampirnya gue add friend Akhirnya bisa di-sep sama dia Yaudah langsung partian Sama kau Hans Nah disitu aku tau awal nama Jambut Onta itu Karena aku kan agak telat Tapi maraton tuh Dia 3 hari itu ngabisin buat Kalian ngeliatur yang live 9 jam 9 jam itu kan Terus suatu hari pas udah mulai live stream Di home lewat channel tulisan Jambut Onta Liat kan waktu itu Kayaknya lagi upload M Hano ya Kayaknya ya Apa live M Hano aku lupa Ya live M Hano Waktu itu lagi live M Hano ya Nah ngeliat namanya Kayaknya pernah liat lah ini Balik ke live yang itu Bener dong sama Tapi abis itu sekarang udah pindah ke PC ya Atau setelah itu gimana tuh Jadi setelah mabar-mabar kok Hans Itu kan Alatreon tuh ya Awal-awal pertama ketemu Alatreon Nah setelah itu kalau gak salah Dua bulan setelahnya Itu bulan depannya Baru keluar last update-nya Fatalis Kalau gak salah Iya menjelang akhir tahun 2020 Kalau gak salah Kalau gak salah Oktober deh itu ya Oktober atau November ya Gue lupa Nah itu masih gue di PS4 Pas gue pindah ke PC itu Tahun 2021 kayaknya Oh tahun depannya 2021 awal Tahun depannya War Rise itu Ya pas keluar Rise Gue jual PS4 gue Buat beli game Rise di gini Digital di mana namanya Di Switch Oh masuk di Switch dulu Rise ya berarti ya Ya Rise kan dulu eksklusif Di Switch kalau gak salah Bulan Maret juga deh Sama kita Aku ngelasin dari awal tuh Nintendo e-shop tumbang Di hari pertama keluar demo Iya si Rasli Langsung bener-bener broken banget Pas main demo Itulah awal aku ngeliat Nama Jambut Unta itu Abis itu kan aku sering main-main Di live stream kan Biasa kalau udah malem tuh Di Di Apa Di campaign Kill seribu Fatalist tuh Nemenin ngedit Biasanya aku suka Ini kan Kebiasaan aku tuh suka Pindah-pindah live stream lah Cari yang mau serantar Cari yang mau serantar Terus ngeliat Dari thumbnailnya Kill seribu Fatalist day berapa Terus ngeliat Kayaknya ini bagian dari campaign Orang-orang kan pada sering bikin gitu ya Misalnya playing apa Until Wild Pertanyaannya Gimana Apa kegilaan yang mendasari Kill seribu Fatalist Sebenernya sih Kegilaan gak ada ya Lebih tepatnya Cuman sekedar ambisi Buat nge-build Hype gue Nanti buat Monster Hunter Wild Gue takutnya kayak Hype-hype-hype Hypenya ini kan lumayan setahun Setahun ya Dari Sejak break ya Lebih dari setahun lah ya Hampir 2 tahun dari sunbreak ya Sunbreak dimana sunbreaknya lagi down Udah gak ada update terakhir ya Iya Nah disitu Primordial Nah disana Gue kan kebiasaan kan Nge-stream Rise break ya Rise sama sunbreak Nah setelah itu Gue kayak bener-bener gak tau Mau ngapain lagi Setelah itu Di stream gue Jadi Yaudah Daripada gue Gapnya itu Hampir 2 tahun Gue gak ada stream MA Gimana sih enaknya Kalau misalkan gue Days berapa Gue habis kelar Seribu Fatalist Karena kan Fatalist itu kan jatuhnya Bener-bener endgame konten ya Iya Yang orang MR999 nya Masih bisa Masih struggling Masih struggling banget Maksudnya ada days Dimana lu bener-bener Bad play banget Ada yang good play banget Iya Nah disana tuh Karena kan Biasanya kan Pemain-pemain senior Kayak pada akhirnya Ya seribu Fatalist Dapat-dapat aja Tapi gak dikempenkan Kayak hampir Setiap hari live Dan beneran tamat Berapa hari sih total Jadi ya 40 pas Tapi gak Maksudnya gak Gak ada libur di tengahnya Atau gimana tuh Wah itu Lumayan banyak tuh Itu Itu gue Itu apalagi Jatuhnya itu Gue bener-bener burn out Yang dimana itu Anggap aja burn outnya itu Di hari ke-20 Itu sempet Seminggu atau dua minggu Seri minggu atau enggak Atau dua minggu itu Aku langsung gak Bener-bener kayak anjir Burn out banget Fatalist Yaudah dah Abis itu lompat ke Elden Ring Itu dianggap Kayaknya belum 500 lah Kayaknya Belum-belum Belum 500 Di 300 atau 400 ya Iya aku ngeliat Di pertengahan Apa Dari 40 hari itu Gak Gak langsung Pas-pas 500 skill juga Kayaknya Baru ngebutnya Dekat Menuju terakhir malah ya Iya ngebutnya itu Di hari ke-30 lah Hari ya sebulannya itu Soalnya kalau dibawa Ke-50 hari itu Bener-bener Wah itu Hancur sih kayaknya Gue pikir Kalau emang lo dilambut Aduh Bad mood banget sih Langsung gitu Masalahnya kan Aku cuman Bunuh Fatalist itu Cuman pas on stream doang Ya namanya juga Campaign ya Kalau off stream Aku bunuh kan Jatuhnya kan Kayak cheat banget ya Guilcarnya gimana Hitungannya waktu itu Gimana gimana Kan dia kecatat di Guilcar Waktu itu start dari Berapa biasanya Jujur waktu itu start dari Kalau gak salah itu Startnya 101 Atau 102 Oh udah seratusan ya Iya Jadi anggapannya Aku bunuhnya itu Sekitar 890an lah ya Wah gila juga Masalahnya itu kan Tantangannya Live gak sebentar Abis satu quest Fatalist Masuk lagi Kan sering gak tahan Biasanya Kayak gitu Nah itu Apalagi Apalagi Jatuhnya repetitif ya Maksudnya Yang ketemu itu Itu-itu aja Maksudnya gak Gak diputar Habis Fatalist Eh Kulfetarot Eh lagi Sapi Jiva Enggak Tapi bener-bener Pure Campaign Fatalist 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 Past stream Apalagi kayaknya Kalau aku lihat Aku gak tau Selagi live stream Biasanya gak Gak open discord Sama yang Lagi party Nah Aku Aku tipikal orang Yang kalau Stream tuh deh Aku gak punya Channel discord personal Atau masuk komunitas Yang lagi main MH Ngombring Apa namanya Nimbrung gitu Enggak Aku lebih tipikal yang Campaign Seriul Fatalist Ini sih Aku sih berharapnya tuh Aku mau Bunuhnya sendiri Eh tapi Ternyata banyak banget Yang nge-end Gets buat dateng Kayak ikut-ikut-ikut Yaudah sekalian aja Yaudah sekalian aja Maksudnya Ekspektasiku tuh Wah palingan Pas stream Seriul Fatalist Ini cuman aku sendiri Doang kan ya Terus tau-taunya Engagemennya tuh Lumayan banyak banget Ternyata ada yang Yang punya ambisi yang sama Dan ambisi yang sama Pertengahan jalan Udah Bosan Lu aja udah lanjutin Untungnya Karena ini kali ya Mungkin yang bikin Bener gak Kalau yang bikin bertahan tuh Kadang suka ada yang Gantian join Walaupun berdua Gitu kan Bertiga Kayaknya kalau sendirian banget Sama aja kayaknya Gak nyampe kali ya Apa gimana tuh Kalau sendirian tuh Lebih gimana ya Kalau dihitung-hitung ya Kalau anggap 40 ini Notabene-nya itu Aku nge-kill sendiri tuh Kalau gak salah Hampir sekitar 25%-nya lah Dari seribu Ah tunggu 25% itu udah Hampir 300 kill loh itu Iya Iya hampir Iya 200an kill lah Iya Karena itu Tapi itu jamnya itu Di atas Jam 2 pagi Sampai jam 5 pagi Yang itu kan Waktu aku stream tuh Kan sempet kena puasa ya Kalau gak salah ya Sempet bulan-bulan puasa ya Nah Disitu tuh Yang mulai orang-orang kayak Aku mau tidur dulu Buat siapin sahur Yaudah sendiri akhirnya Tapi kalau puasa Orang-orang lumayan Gimana Kalau bandingannya Sebelum bulan puasa Karena kan orang biasanya Sering Lebih sering Perhatiin live stream Iya pas bulan puasa ya Ya maksudnya Teman begadang Nunggu sahur gitu ya Iya Ya di puasa juga Banyak lumayan banyak Yang kadang full party Ya sebelum puasanya Dan setelah kelar puasanya itu Jadi sebelum angka 200 Jadi di puasa ini Yang kayak bener-bener Aku ngebunuhnya lumayan banyak Karena Karena jatuhnya Engagemennya banyak Abis itu terus kalian Ngobrol-ngobrol Gak jelas juga Jadi kayak bener-bener Gak kerasa banget Waktu ya Jadi bisa dibilang sih Pas bulan puasa itu Yang full party ya Lebih ke banyak full party Setelah itu baru ya Kerasa rame nya kan Kerasa Habis itu setelah itu Ya palingan Paling yang paling Aku benci dari Bunuh fatalis itu adalah Kalau misalkan bertiga Karena kan dia bertiga Skelilingnya berempat ya Iya Skelilingnya empat Tugasnya berat Itu yang lumayan agak PR Lumayan agak PR DPS nya bener-bener Lumayan PR banget Ini kan either berdua Atau berempat sekalian Atau gak Solo aja udah Iya Solo Duos Atau full party berempat Makanya Pas ngeliat kan Ini ada orang niatin Seribu kill Aku Solo kill aja Sampai hari ini Belum Kejadian Belum pernah berhasil Kebanyakan di carry orang Yang ini dia Seribu kill nya Kelar lagi Hari ke 40 Hitungannya Bulan berapa tuh Aduh bulan apa ya Udah kena Elden Ring Tapi ya Sebelum DLC nya Elden Ring Oke Tiga minggu Kayaknya tiga minggu Sebelum DLC Elden Ring ya Tiga minggu atau dua minggu ya Lupa deh Oh Abis itu ganti campaign Ya abis itu ganti campaign Semuanya nyobain Nge-maxin level Guiding Land Itu lebih PR lagi ternyata deh Sebenernya pertanyaannya Bisa gak itu Kalau tujuh semua Kayaknya Aku gak pernah tau Bisa Bisa deh Caranya lah gitu Ini mau dijelasin Di masjidnya Di segmen ini Atau gimana Maksudnya secara gimana ya Secara singkatnya aja lah ya Iya singkatnya aja boleh Jadi Intinya Kalau misalkan Mau nge-levelin maksimal Semua Guiding Land Ke level tujuh itu Dia bisa Dia kayak ada Hidden Mechanic nya Kalau misalkan Lu udah kena cap Cap nya itu kan Tujuhnya Tujuh tiga Empat Satu satu Level tujuh regen itu Tiga biji Tiga kali tujuh itu berapa Dua satu Tambah empat itu Dua lima Misalnya kan dua regen level Yang level satu Jadi dua Ih bentar Tujuh kali tiga Dua satu Tambah empat Dua lima Tambah satu Dua enam Tambah satu lagi Dua tujuh Berikutnya di kunci Dua tujuh ya Nah itu total dua tujuh Lu langsung kena cap Setelah itu Kalau misalkan lu hunting Di tempat yang Nggak level tujuh Dia bakal fluktuatif Levelnya kan Jadi region Region ini Is down Habis itu yang ini naik Nah itu Sebenarnya Setelah lu kena cap Itu setiap monster yang dibunuh Di guiding land Apapun itu Di region apapun itu Lu dapet tiga XP Tiga experience Waduh Dikalikan sama Di region level berapa Yang dibunuh Nah kalau misalkan ngebunuh Di region level tujuh Tiga kali tujuh Dua puluh satu XP Nah dua puluh satu XP Ini nggak dihitung Sama gamesnya Maksudnya kayak Hidden experience gitu Nah Kalau mau naikin Satu level lagi Setelah kena cap Level dua puluh tujuh itu Butuh sepuluh ribu XP Anjir Jadi sepuluh ribu Dibagi dua satu Itu sekitar Ya jatuhnya Hampir mendekati Lima ratus lah ya Jadi kalau mau naikin Satu region level Guiding land Kalau udah kena cap Itu harus Harus nih ya Maksudnya secara Porsi yang bagus itu Ngebunuh monster Di region level tujuh Sebanyak lima ratus ekor Itu buat naikin Satu levelnya lagi Ah gila Dan itu udah terbukti Maksudnya aku udah Coba stream yang Maksudnya di hari ketujuh Kalau nggak salah tuh kan Wah ini udah hampir Nyentuh Tiga ratus Ngepat ratus ya Naikin Oh ternyata Nggak fluktuatif dia Aku bisa naikin XP Yang udah kena cap nih Wah itu senang banget Ambisi Ambisi Makanya lebih-lebih Kegimana ya Sekalian Nungguin Maksudnya sekalian Nimbun-nimbun hype Buat monster hunter wild Saja sih sebenarnya dia Untungnya nggak bisa gagal Untungnya Nggak bisa kayak fatalis Mati Itu kan nggak masuk Dan untungnya Kalau misalkan gagal XP-nya nggak ngurang ya Oh iya Sama orang kan bisa ganti-gantian Kalau ada yang mau masuk kan Ya bener Tapi masalahnya Lebih ke boringan sih Jatuhnya Jadi soalnya yang dibunuh tuh Aku kan ngebunuh yang paling gampang ya Grid Jagras Sama Kluyaku Oh iya Tadi aku pikir Karena keliling-keliling sih Jadi nggak terlalu Ada perasaan Pindah-pindah tempat Tapi ujung-ujung Bisa aja sih Kalau keliling-keliling Tapi kan Monsternya bener-bener random ya Ada yang Lumayan annoying Maksudnya kan Ini Kalau di total tuh Butuh 7 ribuan monster deh Di Guiding Land 7 ribu plus plus Mati lagi 7 ribu monster Jadi kalau misalkan disuruh Crown Itu bisa sambil dapat crown nggak? Nggak ya? Bisa 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 dapat crown Kalau kelar beneran itu banyak yang ikutan kelar Kayaknya Buat achievement gini ya Crown size ya Oh Sekarang itu kan udah berapa hari? Days keberapa? Jadi sekarang udah ke Kalau nggak salah Days 10 deh Tapi dalam anggapan Nggak konsekutif kan Maksudnya Sesekali tuker Kuliat-liat ada Sekiro juga kan Ya Maksudnya Nggak 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 penuh seminggu tuh Maksudnya Sebulan tuh MHW MHW Itu jatuhnya Takut burn out Kayak Fatalis kemarin lagi Karena ini lain challenge Yang bikin burn outnya nih Lebih tampah lagi Soalnya kurang menantang kan monsternya Maksudnya kan pasti bisa dikalahin Pasti bisa dikalahin Dan waktunya itu Kalau ngalahin itu Ya Semenit kurang lah Jadi ya jatuhnya bener-bener kayak Males harus ya Tapi untungnya diisi Sama yang lain kan Aku ngeliat-ngeliat Channel Jambut On tadi Soulslike Dimainin Jujur Soulslike tuh deh Awal-awal pertama kali aku main Soulslike tuh Gara-gara Elden Ring Tahun lalu Diskon Summer Sale Aku dulu tuh bukan Tipikal orang yang Wah di PS4 Pasti main Bloodborne Wah pasti Dark Soul banget nih orangnya Nggak Aku Soulslike pertama kali tuh Elden Ring Ya udah Soulslike Pertamanya Elden Ring lagi Tapi katanya Elden Ring tuh Yang paling gampang deh Katanya ya Buat Buat yang orang-orang Yang udah Kenal sama Souls Wah Elden Ringnya Paling gampang Paling gampang pas aku mainin Anjir Gampang dari mana Tapi yang Shadow of Earth 3 Udah kelar Belum Udah kelar Terus kemarin Tadi malam juga aku ngeliat Masih Sekiro 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 ini cuman sekedar Gimana ya Nah ini pengalihan Biar gak bosen Campaign tadi Atau gimana nih ceritanya nih Pengalihan biar Campaignnya Guiding Land ini Bener-bener gak bosen deh Masalahnya 7 ribu nih deh Pertanyaannya Nyampe gak sebelum Monster Hunter Wilds Aduh Kalo misalkan Dihitung-hitung nih ya Dihitung-hitung nih ya Iya Anggeplah Kalo Februari Rasa bosannya ditahan Hitungannya masuk gak Iya maksudnya Kalo memang udah Udah porsi ya Udah bener-bener Dihitungin ya Kalo misalkan Februari Wilds rilis Kayaknya gak nyampe Tapi kalo Kalo Wilds Maret Maret pertengahan Rilis Kemungkinan nyampe Jadi sekarang Buat apa ya Buat Buat triggernya Aku mau nge-boost Atau gak Guiding Landnya tuh Adalah Release date-nya aja nih Tapi gini Nah oke In the end Anggapannya Nyampe atau gak Diniatin kelar Atau Enggak Dalam anggapan nih Tanggal berapapun rilisnya Tapi kalo anggapan kita kan Maret nih Biasanya nih Bakal Diberhentiin gak nanti Maksudnya kalo udah Rilis Seandainya nih Udah deket Nih Mawster antar Wilds Terus ternyata Kalah sama bosan Itu Gimanapun caranya Aku harus Bener-bener bisa Ngilangin rasa bosannya Itu dah Berarti emang Udah diniatin Pokoknya ini harus kelar Ya pokoknya Ini harus kelar Sebelum Wilds rilis Whatever it takes Kata Captain America Jadi kalo misalkan Seminggu This all day Dianggap aja Di hari ke 10 ini Rasa burnoutnya Gak se-burnout Kayak fatalis sih deh Gak tau kenapa ya Mungkin Mungkin karena Udah Kebiasaan di fatalis Mungkin ya Maksudnya repetitifnya ya Oh dapet pengalamannya Disitu Mungkin ya Maksudnya Rasa bosannya tuh kayak Yaudah Cuman terbahan Sambil gini mainnya Kan biasa tuh Main duduk tegak gini ya Yaudah Kalo misalkan lagi bosan Gini mainnya Kan toh juga Musuh yang dibunuh Itu kan gampang banget ya Tapi di luar stream Main gak? Enggak Di luar stream itu Aku cuman nyari bahan Buat meldingnya Kalo melding lore Itu kan lumayan tuh Butuh Yang paling gampang dicari GSG ya Great Spirit Yeah Great Spirit Game Sama farming Buat research point Kan dibutuhin research point Sama material guiding line ya Buat dapetin lore ya Betul Ya jadi ya Off streamnya Cuman nyari itu aja Nyari ISG Sama nyari research point Maksudnya Biar takutnya Pas udah ngebut banget nih Bunuh Eh research point Abis Abis Sering gitu tuh Aku sering kena gitu tuh Gara-gara Livestream kan Kadang-kadang Kalo aku pribadi Suka ini kan Suka Mikir Kalonya Kayak Kalo aku gak nunjukin Gameplay dari senjata yang beda Livestreamnya jadi bosen Terus harus Kayaknya Serulah Kalo tuker situasi Atau Kadang-kadang kan viewer kan Mainin switch house bang Mainin ini bang Oh iya Requested weapon ya Kan Modal ya Nah masalahnya tuh Sering Kena di point Kalo aku tuh Sama bahan upgrade Ya terutama sih Yang paling kesal itu Outman yang dari Guiding Land ya Iya bahan Aduh gila Bahan dari Guiding Land Aku sampe hari ini tuh Untung karena dibantuin Sama temen-temen dari Livestream Kalo gak gak akan Pernah selesai Masih level Kad paling tinggi Karena itu Guiding Land tuh Bener-bener Grinding banget Itu tipikal Orang yang kalo suka Grinding itu Cocok Guiding Land Tapi orang yang Cuman sekedar Daya boss ras itu Wah Itu gak banget Guiding Land Versus Anomaly Hunting Wah Anomaly Hunting Wah Nemesis banget ini Mana Yang lebih Bakal bikin bosen Gua lebih tahan Anomaly Hunting Ketimbang Grinding Guiding Land Asli Anjir Karena Karena Anomaly Hunting Itu gak keliling-keliling loh Iya Anomaly Hunting itu Challengingnya tuh Ya maksudnya Emang sih Monsternya emang Makin levelnya gede Apalagi spesial ya Makin kuat Dan makin Gak ngota Yang maksudnya Dicakar sekalipun Langsung ngodar ya Tapi disitu Entah kenapa Yang disitu Yang aku ngerasa Kayak Wah Rasa bosennya tuh Gak ada deh Maksudnya jadi tertantang gitu loh Oh mungkin Karena kayak Challenge Fatalis tadi Mau MRnya gede Karena challenge-nya berubah Bisa Bisa gagal Kapan aja Itu kali ya Ya maksudnya Gak pasti sempurna Kalau Wah spesial investigation Udah sekali nih Pasti ngeluang sekali Pasti bisa kelar Gak mungkin Iya Iya lagi Terus kalau Guiding land itu kan Dia kan Unlimited vein ya Jadi gagal Gak mungkin Maksudnya untuk Grinding Ekspedisi kan Hitungannya kan Iya ekspedisi kan Hitungannya Nah disitu yang Yang notabene Jantunya kayak Yaudah Aku butuh material ini Sekali dapetinnya Yaudah Gak kesana lagi Kecuali buat senjata yang lain Butuh bahan Terutama sih bahan yang apa sih Yang bone pile Yang gede itu ya Yang harus dicari dulu Yang dia munculnya Tiap berapa Kayak ada persenan keluarnya Itu kayak Nah Dari Eh lu mulai Monster Hunter Dari Monster Hunter berapa Kalau pengalaman mainnya Wah ini kalau misalkan Diceritain Panjang Dulu Ya singkat aja Dulu pas SD Monster Hunter pertama lah Misalnya Monster Hunter pertama itu Jujur Monster Hunter pertama itu Portable 3rd Di PSP Oh Udah cakep gamenya ya Yang PS2 gak ngerasain tapi Nah PS2 Aku adalah Tipikal gamers Yang sama sekali gak ada nyentuh Konsol PS2 deh Hah Masa kecil anda Eh masa kecil aku tuh Gameboy Advance Buset dari kecil Nintendo Respect Jujur Awal tuh portable 3rd itu Dibeliin sama Bonyok Bokap nyokap itu PSP Tapi sebelumnya itu tuh dibeliin Karena pengen Karena temen SMP itu Pada Punya PSP Berarti udah tau game nya Ya Tau game nya itu Pas dari SD Kelas 6 Pas tamasnya kelas 6 Ada salah satu temen Temenku Dia dateng Nyamarin aku Ngeluarin PSP PSP Kalau gak salah PSP 3000 Warna putih yang slim itu lupa Nah habis itu dia Ngeluarin kaset nih Kaset Monster Hunter Freedom Unite Logo nya Narga Kuga kan ya Kalau gak salah Freedom Unite ya Freedom Unite ya Kalau yang Freedom itu baru Tigrex ya Freedom aja itu Tigrex Betul Ah ya pokoknya Yang Narga Kuga Freedom Unite Nah dia inget banget Bentuk kasetnya tuh yang kayak Iya UMD PSP Yang dimasukin di belakangnya kan Yang dibungkus Apa sih Di cover gitu Mesti dimasukin kan Ya maksudnya Di saat itu Zaman SD tuh Aku cuman punya Apa ya Punya konsol PS1 Mainnya tuh cuman Crash Bandicoot Harvest Moon Abis itu Scramble Ya maksudnya game PS1 Gateng lah temen itu Bawa PSP PSP kan Wah game apa itu Ya cuman Taunya cuman sekedar Oh Cuman berburu-buru monster Oh dapet senjata ini Bisa pake senjata ini Ya cuman itu doang Nah habis itu setelah itu Pas SMP Akhirnya Temen-temen anggap Dasirkel kelas itu Punya PSP kan ya Akhirnya mereka Tapi mainnya sampe udahan Di jaman itu Pas udah punya Maksudnya sampe udahan Masih main sampe tamat Dengan temen yang sama gak Main sampe tamat Dengan temen yang sama Tadi gak Dengan temen Maksudnya temen yang Ngenalin monster Antar Freedom Unite ini Bukan Dia tuh temen SD Pas SMP itu Aku pindah Anggap dah Aku SD di kabupaten ini Nah habis itu SMP Aku pindah ke kota Ke kotanya Bali Maksudnya di daerah kota Oke Jadi Jadi beda-beda kabupaten lah Nah disana otomatis Temennya baru Nah pas temen barunya Ini yang ngeracunin Aku buat beli PSP Maksudnya buat Buat mainin Apa sih namanya Buat ikut Mibrung Circle nya dia Buat main monster hunter Mereka buat main monster hunter Zaman itu senjata apa sih Paling dipilih Long sword Eh bentar ya Bentar ya Aku ada yang panggil Oke Gimana tadi Sampai mana tadi Oh senjata ya Tadi aku nanyain Kenapa Apa monster hunter Yang pertama kali Dimainin tuh Kadang aku Kepikiran Ada gak senjata Yang disukain Dari pertama kali Kenal sama monster hunter Tapi itu Sampai sekarang-sekarang Ke bawa-bawa Buat dimainin terus Soalnya di livestream Aku liat Paling sering ganti Senjata Nah jadi aku gak tau nih Senjata favorit lu Sebenernya apa Senjata favorit Setiap series sih Berubah-berubah ya Karena kan Ya tipikal games Yang Mereka punya Senjata yang overpower Atau yang Ya maksudnya DPS value nya tuh Kadang ada yang bisa tinggi Ada yang bisa rendah gitu kan ya Tapi kalo misalkan Per series Jujur Aku mostly Kebanyakan itu Pake long sword Karena dia tuh Yang paling comfy Itu yang dari Freedom unit tadi Udah langsung dipake Freedom unit Ya ganti-ganti Kalo gak Long sword GST Jadi mostly Kebanyakan long sword nya Portable third Pertama kali itu Pertama kali itu Aku Langsung maki long sword sih ya Nah itu cuman taunya Long sword Great sword Long sword Great sword Nah setelah itu Baru yang Degeneration Nah disana Baru mulai Yang mulainya Apa ya Nyoba-nyobain Senjata yang lain Selain GS sama long sword Oke Itu kan jaman-jaman Udah keluar Hunter Arts tuh Berarti gara-gara Hunter Arts nya Yang bikin Pengen nyoba Gara-gara Lebih kebosan aja sih deh Kayak Masa sih Cuman bisa LS GS Itu aja kan Kayak Ada 14 senjata nih ya Gimana sih Caranya Pakai senjata yang ini Yang bener-bener Orang-orang Orang-orang ini bisa Pakai Aku bisa gak ya Pakai ya Pas makai tuh Bener-bener Kagok banget Terutama yang paling lucu Itu hammer Hammer di Hammer dimana ya Hammer di Generation itu kan Ada style Hunting style Arial nya ya Aku cuman ngertinya Pakai yang guild Bentar guild Kan ada guild Strike Guild, Striker Aerial Valor Oh ya Aerial, Adep Valor sama Alchemy Valor sama Alchemy Di gen ultimate Oh ya Di versi ultimate nya Versi A Nah Aku cuman bisa Pakai Cuman dua style doang Kalau Kalau gak Guild sama Striker Itu kan maksudnya Dia mirip-mirip ya Cuman beda Hunting Arts Yang dibawa ya Lebih dikit Yang mana sih Lupa aku Lebih dikitan yang Hunter Bentar Hunting style itu yang Guild Striker Aerial Ya gitu ya Hunter arts nya itu Baru skill-skills nya ya Kalau guild itu dapet dua Kalau yang strike Baru tiga ya Tapi kombonya Paling jelek Biasanya tuh Kombonya paling jelek Emang ngandelin jurus Nah dari Itu kan berarti ngeliat tuh Pola-polanya Di awal tuh Longshot Grayshot Longshot Grayshot Di Iceborne Tiap kali aku nonton Livestream Banyak tuker-tuker Kadang-kadang aku liat Gunlands Frostcraft lagi Sama SNS ya Kalau gak salah SNS Frostcraft Sering liat Dipake juga tuh Ini ujung-ujungnya Aku pengen nanya Setelah 14 Trailer Senjata keluar Wildsnya Apa nih Dua yang bakal lu bawa Primary Primary Dan secondary Iya Dari longshot Yang sejak Freedom Unite Tadi Sampai udah Nyobain banyak Di gen 5 Gara-gara Hype overview Senjatanya Si Monster Hunter Wilds ini ya Entah kenapa Aku kan Pake dual Blitz Terutama dual Blitz ya Dual Blitznya Yang paling sering Dipake Pas Rise Sunbreak Itu yang paling sering Aku pake Ngebor Yang ngebor Spiral Trace Yang lompat Itu bener-bener Satisfying banget Dan bisa Regen Sartness Kalau Apa ya Perfect Perfect effectnya itu ya Ada apa sih Namanya Silk Beannya lah Nah maksudnya Itu bener-bener Senjata broken Nah Tadi kan Senjata terakhir ya Di overview ya Itu makin Gue pengen Pake senjata itu Levi-nya lebih gampang Sekarang Dan bisa ditendang Aku gak tau ya Apakah itu bakal Dia stagger langsung Waktu ditendang Atau Emang kayak Build up Stagger-stagger Kayak biasa Nah itu Agak belum keliatin sih Kalau di aku Pastinya sih Yang gak gembosenin tuh Yang kombo Segitiga bulatnya Biasa kan Kalau di Kayak di MHW Kan cuma itu Yang di sepam kan Tadi ada tambahan tuh Ya Banyak-banyak Lebih Gimana ya Kayak dia bisa-bisa Ngelink ke banyak kombo lah Kalau aku liat Wals ini Kalau diliat-liat Dia kayak Kombonya itu Kayak Kebanyakan dimutar Jadi dia gak Kalau World Iceborne itu kan Kombonya A B Habis itu Diam Balik lagi ke AB Diam AB Gitu kan Tapi kalau World Ice Kayak ABC ACB Kayak bener-bener Bisa diputer gitu Kayak kombo ya Sama Aku banyak ngeliat Mereka ngasih Either Evading movement Kayak kita ngindar Pasti bisa Sambil nyerang Atau yang Counter Ya Kayak semua Dimodalin Sambil kabur Pasti bisa Sambil ngeluarin DPS Ya Atau gak Atau gak Apa ya Bisa dibilang sih Peri Pairing move ya Sebutannya Pairing move ya Bentar Perbedaan peri Amat deflec itu Deflec itu Dia gak Masih damagen ya Tapi peri itu Masih damagen ya Peri itu kan Dilewatin Hmm Ya Berarti dual blade Di kunci nih Enggak Tapi Enggak Itu Masih sekitar Sekitar Kayak Wah Apakah dual blade lagi Tapi jujur Dari semenjak MHW Iceboard ini Sama Rise break ini Aku jatuh Sinta banget Sama senjata Satu Gun lens Entah kenapa Pasti gara-gara Gerakan ngebor Ngebor Sama Pertama itu Pertama itu Habis itu Kombo yang dimana Kombo gunnernya itu Bener-bener Bukan cuman Full burst doang Iya Bukan cuman di Apa ya Overhead traster Habis itu dilepas Gitu doang Aku menurutku dari 14 Gun lens yang paling Mencuri hati orang sih Buat komo Milih senjatanya Hmm Kayak bener-bener Gun lens ini kayak Senjata yang setiap Serisnya itu Terus Di shine-shine gitu Iya lagi Dan asli Primary weapon Pasti gun lens Habis itu Waduh Secondary Secondary nih Secondary Semenjak monsteran terempat Monsteran terempat itu kan Introducing dua senjata baru ya Insect gear sama Charge blade Nah charge blade itu Bener-bener broken banget Iya Nah disitu aku pake Charge blade mainly Di M4 Tapi gak sampe Gak sampe Tamat banget sih For ultimate ya Maksudnya kan dia kan ada Endgame yang kayak Thunbreak ya Apex leveling-leveling gitu ya Ada Aku lupa sebutannya tuh Sama nyari-nyari relic Gitu-gitu Dan questnya kan juga Bisa Gak bisa kita kelarin Sendiri semua Kita butuh quest dari Progress orang kan Hmm Bener Itu bener-bener kayak Multiplayer goals Bahat itu Game Nah Disana kan Introducing dua senjata Nah Aku yang ngelirik itu Charge blade Setelah itu Di MHW ini Aku juga main weaponnya CB awalnya Pertama sih awalnya Longsword ya Longsword dari Freedom Unite tadi Dari Freedom Unite tadi Freedom Unite Abis itu portable Three ultimate juga Jadi mele nih Dua-duanya nih Mele Aku kalo gunnery itu Jujur deh ya Kalo orang tuh kan Kalo gunnery itu kan Biasanya orang yang Tipikal yang stunner ya Maksudnya sticky Dan gak mikirin critical Ya AOE ya Apa ya Bukan CC Apa sih namanya Crowd control Maksudnya paralisis Status estimate Bukan Ya maksudnya Apa sih orang-orang bilang Crowd control ya Yang maksudnya Yang ngejatuhin monster Crowd control agak lebar Memang ini ya Area of effectnya Maksudnya kayak LBG Tiki Atau gak LBG Slicing Atau gak HBG Sticky Atau gak HBG Ya maksudnya aku kalo Lebih ke gitu Aku lebih ke elemental Amu sih dia jatuhnya Jadi kalo di Di rice break itu kan Aku pake HBG juga Karena kalo gak pake HBG Grinding anomaly researchnya Itu PR banget Iya gak bisa tepat Itu senjata pembunuh Emang tuh disana Itu senjata killing Apalagi portal Kayaknya semua orang Sekalipun di Wild Pasti punya lah Either HBG Amat LBG Buat senjata grindingnya Ya mesti Senjata yang bener-bener Buat Ngenaikin Senjata males Kalo aku bilangnya Senjata males Senjata no brainer banget Emang buat nyari bahan Ya buat bener-bener Kayak cepet-cepet Dapet terbahan Biar cepet aja kelar Berarti si B sama Ini ya Si B sama gunlands Artillery Cuy Kedua-duanya Karena aku liat Di overviewnya itu Terutama charge blade Dia itu Kombo mau ke SID Ini SID Apa ya Super amped elemental Di chartnya ini Bisa di AED dulu Jadi AED Yang AED Abis itu Di kombo basic dulu Abis itu langsung SID Nah tapi kan Kalo di M H sebelumnya Kalo udah AED Atau SID Yaudah Kita bakal animasi Diam kan biasanya Animasi morphing Buat balik ke SNSnya Maksudnya Sorry SNS aja Charge Ya maksudnya Sword and Shield lah Bilangnya Pertanyaannya Gimana rasanya ngeliat Efek dari side-nya Visual effectnya Visual effect Itu jujur Itu bagus Tapi ada yang kurang Kalau aku bilangnya jelek Kurang-kurang Gimana ya Kurang meletup Gimana ya bilangnya Terlalu Aku bayangin sih MH4 sama MHW ya Kita kan kalo ngelepasin Side tuh kan Satu layar kan bergetar Ya satu layar tuh Kayak shaking Terus bener-bener Efek pialnya tuh Kerasa meledak Tapi kalo di watch Kayak cuman sekedar Orang ngecekin kaki Yang gininya banyak Keluar asap banyak Yaudah gitu doang Tapi aku Movesetnya keren Tapi Ya semoga aja mereka Maksudnya bisa nge-review lagi ya Maksudnya bisa efek Ledakannya Atau shaking Atau apa ya Itu bisa lebih di Boom lagi ya Iya itu kemarin Aku kan bikin video Weapon breakdown Kenanya disitu Kombonya keren-keren semua Karena gak ada Menutupi Kekurangan charge blade Yang kadang-kadang Setelah AED Setelah side tuh Diem Sudah diem Nanti kita nunggu Nah kali ini masih dikasih Kesempatan Tapi visual Gak kena Gak dapet Rasanya Dia bisa bagus Tapi Ada yang kurang Iya Kurang arti Leripial Mudah-mudahan karena Video ini doang ya Mudah-mudahannya Semoga sih Aku curiganya Dia kan R.E.E. Jadi tuh sama dengan Rise Di Rise kan semua Yang letup-letupan Kayak Gunnance Bullet Barrows Atau side-nya CB kan juga Sama tuh Jiri-jirinya tuh Kurang impact Kurang apa ya Kurang warna Kurang open hammer Iya Kurang open hammer lagi Tapi gini sih nih Aku kan juga Main games Dragon's Dogma ya Yang satu kan Kemarin kan Satu sama dua Oh dua-duanya Oke Yang kedua Ini kan gimana ya Yang aku dari mainin Yang kedua ini Kan ada region Batal ya Maksudnya Desert Island Region gitu ya Yang dimana Regionnya ini sama kayak Apa sih Bukan Forbiddenland Apa sih Winsward Plains ya Nama region yang sering Disyokis sama M.H.Wilds ini ya Winsward Plains Winsward Plains ya Iya Dia tuh Dia tuh kayak Hampir mirip 11-12 sama Dragon's Dogma 2 Region batalnya ini Hampir mirip Oh I see Aku gak ngitu nih Soalnya yang kedua Tapi karena Gimana ya Settingan Latarnya Dragon's Dogma Kan dia lebih ke Medieval itu ya Maksudnya Lebih ke Jadi warna Vibrant sama Saturasinya Itu kurang mencolok Tapi kalau Monster Hunter Itu kan Typical games Fantasy yang Warna Saturasi Dan Vibrantnya Itu menak Maksudnya Kayak bener-bener Terang Nah tapi Ya Dari sana Gue mikir Kayak Oh ini Kayaknya Memang Literally Mereka ngambil Assetnya Mostly Dari Ide-ide Dari Dragon's Dogma 2 Karena kan Kalau dari segi apa ya Udah releasenya itu kan Capcom terkini itu kan Dragon's Dogma 2 ya Game-nya Nah abis itu Orang yang sering jadiin itu Patokannya tuh Ya Dan Satu lagi Dari Dari senyata Bow Bow yang Apa namanya Magic Arrow-nya itu Ya Magic Archernya itu Ini bener-bener Dragon's Dogma Atau Tokiden Aku agak Concernya Gini sih Ini udah terlalu Magic elemennya Gimana ya Rata-rata kan Biasanya Monster Hunter itu Kan mechanical ya Ya Maksudnya bukan Ngambil Apa ya Unsur magic Iya Nah ini Homing-homing ini Terlalu Pas aku bikin Weapon Breakdown Keren mah keren Buat Aku kan main Bow juga Di Rise aku menikmati tuh Permainan Bow itu Karena berubah jauh Wah karena di Bow di Rise itu Brokan banget Terutama Dodgeball-nya itu Wah anjir Begitu ngeliat Trailer di Wilds Di satu sisi Aku pemanah Rip-Aim Aku sering Di dua sisi Itu ngebang Aku pemanah Rip-Aim Terbantu tuh Dengan si Magic Arrow tadi Tapi Elemennya terlalu MMO kan Jadinya Ya Terlalu MMO Maksudnya Gimana ya Mungkin Maksudnya Dari segi lore Itu senjatanya itu Sebelum Homing itu Kayaknya dia nempelin Sesuatu gak sih Apa sih Mirip sticky sih Kalau bentukannya mirip sticky Tapi dia dimung disitu Buat jadi Targeting ininya Ya maksudnya Jadi kita Nembak kemana Dia langsung Homing ke tempat Nah aku sempat mikir Apakah magnet spike Kembali Karena itu Jatuhnya magnet Jadi Arrow kita tuh Apa ya Magnetinnya tuh Ketempat yang udah Ditempel Kalau tadinya Aku mikirnya Sebelum keluar Homing Aku pikir nih Akhirnya Ada semacam Arrow atau Coating yang Meledak Oh iya Akhirnya Ternyata Beda Hasilnya Homing Homing Aneh sih emang sih Gak tau lah ya Gimana anggapan orang Nanti buat Tunggu Sebenernya sih Dua hari lagi kan ya Keluar bakal banyak Yang upload video demo Tanggal 20 Tanggal 20 trailer Si Gamescom 21-25 Ya 21 ya Tapi gak tau ya Apakah bisa di Upload di Youtube itu Kalau yang udah dapetin Ngerasain demonya Kan demonya ditempat ya Aku ngeliat Beberapa Kreator Yang emang udah Jalan Kayak Si siapa ya Aku ngeliat si Pepo Amma Chris ya Kalau gak salah itu Diundang kesana Sebagai ini kan Sebagai media Dear Gamer Kayaknya mereka Punya sesi khusus Buat Di Apa ya Kayak Boleh ngevlog Atau Apa gitu ya Buat nyobain hands on demonya Kali ini Kayaknya Beda dengan kemarin Waktu SGF Kan Sejumlah kreator Diundang buat Kayak demo tertutup kan Kemudian boleh Ngasih tau ke orang Tapi secara omongan Tanpa nunjukin Visual Paling kita berharapnya Dari konten mereka sih Iya Nah orang-orang Berharapnya juga Cepet-cepetan Setelah Setelah Apa ya Setelah gamescomnya Kelar ini Ya semoga aja Langsung mereka kayak Ngemunculin Demonya tuh Di semua platform ya Semoga ya Oh demo version Nah Kalau demo version Tunggu Dulu waktu Rise Itu jaraknya Kerilis Berapa 3 bulan ya Januari kan 3 bulan deh Desember Atau November Lupa Aku ingatnya Dia keluar trailer itu Fatalis 2020 Oktober apa namanya Oktober kan Oktober kan Desembernya Udah keluar trailer tuh Waktu itu Januari Aku ikut PO Rilis 3 bulan 3 bulanan ya 3 bulan Demonya Nah ini kita gak tau nih Kita Lumayan kan Ke Maret Kalau emang Maret Beneran Sambil ini kan Sambil ngetes Spek PC Iya bener Bener Tapi sih Kayaknya sih dia Kalau misalkan Berkaca dari engine Dia kan pake engine Dragon's Dogma 2 ya Maksudnya Capcom itu kan Sekarang Apa sih Rex ya Reach the Moon X Rex Tapi Kalau gak salah Dragon's Dogma 2 Masih Masih RE Enggak Dia Dia udah yang Udah Rex Yang ini baru Yang Rise Sunbreak Yang RE biasa Reach the Moon biasa Nah tapi Jujur deh Yang ngebikin dia berat Itu Cuman satu Denuvo Denuvo yang anti Anti pirating Tapi semua game Capcom ada Denuvonya sih Setau Kalo gak salah Kecuali setelah Berapa tahun jalan Ya Semenjak Summer Game Fest Eh Summer Game Fest Apa sih namanya Street Fighter Yang drama Yang orang Make Make apa sih Mod itu Iya Langsung Langsung Dipasangin Anti pirate Setiap game Nah bud Tapi kalo MHW kayaknya Belum ada gini deh Maksudnya gak di update Untuk DRM deh Cuman Rise aja Kayaknya Sepat kemarin Yang udah Make engine RE mungkin ya Reach the Moon Engine kali ya Kalo menurutku Iya Kalo buat itu Makanya orang kan Tiap kalo nanya Ya gimana nih Ngenai engine Dan hardware Udah Ada Rp2 Tandanya Pokoknya Selalu gitu kan Jadinya kan Ikutin Ikutin requirementnya DD2 aja Untuk saat ini Karena kan kita Masih belum Nekasih tau ya Begininya ya Apa sih Spek minimumnya Untuk jalan Sebagai streamer Nanti di MHW Gimana bud Gimana nih Streamer nih Maksudku Gini Kita kan Player nih Ada momennya tuh Memang pengen main aja Terutama nih Game nya baru Ya Nah Tapi kan sambil Ngerunning channel nih Aku yakin Sering juga Yang ngerunning channel tuh Di luar itu Nggak main Atau susah Mau duluan main Karena sering Bisa kecampur Dengan progress Yang ditampilin Di live stream Atau konten Nah Lu gimana Ngadepin MHW Biar bisa Tetap fulfilling Rasanya Jujur ya Kemarin Waktu Anggap aja Ini Kayaknya hampir sama Kayak Rise kemarin Oke Youtube Youtubeku ini kan Paling pertama kali Aktif stream itu Waktu Rise Karena MHW ini Aku belum ada proper Buat streaming Oke Yang Rise ini Yang dimana Aku udah ada proper Buat streaming Dalam artian Aku udah ada capture card Aku udah gini Yang Rise 2 tahun lalu Oke Berarti waktu itu Progress jalan Tapi sekalian Nge live Ya Sekalian nge live Progress jalan Jadi Jadi ya Sunbreak juga gitu Dan Dan anjirnya lagi Waktu Sunbreak Release ini Kayak bener-bener Gimanapun caranya Harus bisa dapet cuti Dari kerjaan Biar bisa Cuman main doang Anjir Itu kayak orang-orang Di grup Facebook Jaman-jaman Rise mau rilis tuh Asli di waktu Sunbreak Aku dapet cuti Seminggu yuk Cuman buat streaming Sunbreak doang Dan itu Antinya bener-bener Full stream Buat Buat mainin gamenya Jadi Mainin gamenya Sambil streaming full Soalnya aku kepikirnya tuh gini Setelah Live stream Aku kan Kedua-dua gamenya nih Ngerasainya tuh Pertama kali tuh Gak sebagai Kayak kreator Atau live streamer kan Jadi tuh Feeling sebagai Orang yang main aja tuh Penuh Rasanya Enak Nah Kalau udah Live stream tuh Kita kan suka ada Rasa Ini kalau Memang bener-bener Pengen Main Nyandar Nikmatin waktu Harus Ngorbanin live stream Jadi ya kan Sementara Kalau kayak gitu Terus kita bikin Karakter kedua Kita kan gak dapet Genuine reaction nih Ya Maksudnya first reactionnya Iya Nah Itu tadi Kepikirannya tuh Ini pertama kali Soalnya Aku bakal Nghadepin game Monster Hunter baru Tapi Posisinya tuh Kreator atau streamer Kreator atau streamer ya Bukan player ya Iya Jadi suka Suka takut Aduh Kalau mau dinikmatin dulu Jadi ya gak ngikutin FOMO kontennya Channelnya susah naik Mau diikuti itu Perasaan ke gamenya Takutnya jadinya Terlalu hampah Enaknya sih Langsung Distreamin aja deh Walaupun gimana ya Ya Rasa meet timenya itu Ya anggap aja Hilangin aja Rasa meet timenya itu Maksudnya Kalau lu lagi pengen Sandaran Main udah 4 jam Itu ya gak apa-apa Sandaran Kalau waktu sandriknya Bener-bener Jatuhnya kayak Gimana deh ya Hampir kayaknya 8 jam itu Bener-bener gak bisa Jauh dari tempat duduk ya Gila lagi 8 jam Karena kan Bener-bener gimana ya Hypenya dapet FOMO-nya dapet Dan lu bener-bener Nunggu banget kan Gimana sih Rasanya first impression Lawan ini Abis tu ngeliat Cutscenenya ini Oh ternyata dia ada Movement yang ini Apalagi dia Returning monster kan ya Kan Banyak Ini kan bener-bener Jatuhnya kayak Nostalgi Aduh Itu dia Bakal khawatirnya tuh Kalau aku disitu sih Awal sih susah sih Pasti itu ya Pas susah banget Sebagai player Atau sebagai light streamer Atau fontan creator Iya Bedainnya itu ya Terkadang kan Ingen di time Di channel ini tuh Kan aku maininnya tuh Udah Udah platform kedua Kayak MHW dulu Aku pertama kali di PS4 Rise itu di switch Buat channel Yang steam punya Jadi memang Sampai hari ini Belum kena tuh Kena yang namanya Fonsebi Mudah-mudahan ini kali ya Mudah-mudahan bisa Ini salah satu Aku bikin gini-ginian tuh Biar Satu Biar orang pada Kenal sama kita-kita Yang Monten Atau live stream Terus bisa Gak tau mungkin Ada semacam Party para kreator Mungkin di Di tahun-tahun itu Maksudnya Untuk lujung Indonesia Base ya Base Indonesia ya Iya Ya sih Saranku sih Streaming aja Sampai capek-capek ya Kayaknya Kalau misalkan pengen Me-time ya Camp kan bisa di-off ya Maksudnya Gak harus bener-bener di-on Toh juga palingan Mostly kebanyakan Me-time nya itu adalah Grinding armor dan weapon ya Karena kita kan gak tau ya Endgame kontennya Atau Kaling material yang dipake Buat senjata Atau weaponnya Sama kayak game sebelumnya Atau gimana kan ya Iya lagi Lebih grinding lagi Kayak misalnya kan Apalagi Kemarin tuh kan Setelah SGF kan Mereka bilang Ada major changes Untuk Gunner Karena Sistemnya kan Satu armor doang Buat dua senjata Itu juga Secondary weapon Dan main weapon Itu Itu jatuhnya itu Waktu kita ganti Di sacred itu Armor yang kita pake Itu armor base kan Satu armor doang kan Satu doang Satu doang kan Tadinya aku mikir Load out sistemnya Jadi kita register aja Load out ke sacrednya Ternyata mereka bikin satu Satu doang Oh Wah PR banget sih Kalo misalkan pake Gunner ya Banyak ngebisin skill gini ya Skill armor ya Mereka ngubah sistem Skill sistem armornya sih Demi itu Aku takutnya Aku takutnya gini Kalo mereka ngebikinnya tuh Setiap player Bergantung pada Satu jenis armor Jangan-jangan dibuat panjang Upgradenya Dan susah Iya maksudnya Ada kayak Tree nya ya Blade Master Only Iya gitu Gak nger only Hybrid Iya Takutnya sih gitu ya Takutnya gitu Bukan alfa beta lagi Tapi kayak dibuat Tree gitu Maksudnya Gak tau dah itu Tapi sih Susah bet ya Misalkan kalo Kayak sebagai developer Ngitungin itu ya Apalagi senjatanya itu Bener-bener beda Buat ya Blade Master Sama Gunnery ya Soalnya kan berubah Budaya kan Gimana cuman mainly To happen doang Tapi tiba-tiba Orang bisa Change nya itu In middle of fight nya Maksudnya Gak harus ke camp lagi Simples lagi Itu sih yang budaya nya Udah gak pake sistem Harus berangkat dari desa lagi Itu yang Aku Excited nya sih Nunggunya Berarti buat channel Nanti full di live stream Atau sambil ngonten Buat channel Jambut Onta Untuk channel nya ini Ya emang Kayaknya Bakalan full di streaming Palingan Palingan full di streaming Palingan cuman Nge highlight Nanti Ngambil Ngambil gini Kayak first fight Lewan ini First fight Lewan ini Baru itu setelah itu Di upload di VOD nya Video on demand Soalnya kesempatan kan Orang-orang pada Namanya game baru kan Pasti setahun pertama itu Laku-laku aja tuh Apapun yang monster Hunter Wilds Biasanya Apalagi sekarang jatuhnya MH series ini Series IP yang lumayan Ramai sekarang ya Di Indo ya Mereka lumayan ngelebar sih Sampai game-game puzzle Yang kayak Candy Crush itu Aku agak gak nyangka Aku juga gak nyangka deh Tiba-tiba Out of nowhere nya Mereka ngeluarin game mobile Ya Candy Crush Makanya Setelah kerja sama Maman Niantic Di MH Now Aku lumayan kaget Tapi oke lah Masih bisa kita terima Tapi satu lagi Tau gak deh Yang mereka dulu Sempet tahun lalu Kalau gak salah Mereka dulu sempet Kolaborasi sama Timmy Timmy Group Gak tau itu yang bikin apa Game mobile Kayak apa sih Kayak AOV ya AOV Pokemon Unite Kalau gak salah Dulu tuh sempet Jadi si Timmy Group ini Nge-announce Kalau dia Lagi kolaborasi Sama si Monster Hunter series nya ini Itu udah ofisial Nah itu bener-bener Gendry yang si Timmy ini Mereka ngebuat Gendry MOBA Tahun lalu Tapi sampai sekarang tuh Gak ada kabarnya Malah tiba-tiba keluar Versi Niantic nya Versi Pokemon Go nya Kalau MOBA berarti Kayak ini dong Pokemon Unite Jadinya Ya maybe Pokemon Unite Itu tahun lalu Itu bener-bener Lumayan terampil Tahun lalu Wah Musa nantar MOBA Eh MOBA Confirm nih Pokemon Unite Destroyer nya Tau gimana Kalau dulu aku kan Ngeliatnya mereka Kayak ini kan Kayak nyari waktu Menjelang Wax kan Ini kan satu-satunya Momen mereka Libur setahun kosong dulu Baru Tahun depannya rilis Biasanya kan Akhir dari Apa? Akhir dari title Kayak MHW lah Setelah Fatalis Si Rise nya udah Akhir tahunnya udah ready Mungkin jatuhnya karena Anggap nih yang MHW ini Monster Hunter World ini Kan dia generasi kelima ya Eh Ya Si Rise ini kan Jatuhnya versi Bisa dibilang spin-off Atau bukan sih Bukan ya Spin-off Spin-off dan project Yang udah dikerjain Sebelum MHW Jadi mereka kayak punya Dua team gitu gak sih Setiap Generasi Oh kalau itu ya bener Secondary teamnya Bener Jadi Secondary team ini Ngerjain spin-off Spin-off kayak Gen Ultimate Kemudian Rise and Break Buat Nyari player baru Sambil nyoba-nyobain Sesuatu yang aneh Makanya kayak Hunting style Wirebug Gitu-gitu kan Ya Maksudnya Gimik-gimik yang Gimik-gimik yang lumayan Absurd banget Iya Buat mereka liat nih Mana nih yang bisa kita Ambil Dipindahin ke Tahun depan Cuma jaraknya kan Lumayan Lumayan Ini yang Generasi kelima ini Ke generasi barunya Setahun lebih ya Tahun lalu tuh Bener-bener gak ada Game MH sama sekali ya Kayaknya itu Yang jadiin alasan Mereka tuh Jadi ngeluarin game Kayak Game Mobile Master Hunter Puzzles M HANA M HANA untung sekarang-sekarang sih Serunya awal-awal aku Uninstall karena Bosan gitu-gitu aja Aku liat-liat juga Aku akhir-akhir ini Sering lagi Gini ya Now deh ya Jalan sama brand bro Uninstall lagi Apa namanya Aku kemarin tuh Berhenti Waktu gini deh Hanaton Yang pake tiket Tiket berbayar Atau gak nunggu 3 jam Nah aku Langsung disana kayak Udah Kalau udah cash grab Kayak begini Maksudnya dalam artian Oke aku tau Kita harus nunggu 3 jam Mager banget Nunggu 3 jam Anggap aja pulang Keluar rumah nih ya Memang situasi yang mereka Ciptain buat itu Memang Jam 3 sore Abis itu disuruh lagi Jam 6 sore Abis itu tidur Jam 9 malam Suruh keluar lagi Kayak Ya kalau gak mau-gak mau Harus ngeluarin duit Buat beli tiket Hanatonsnya itu Dari sana aku kayak Yaudah dah Pensi sementara Eh tau-tau Keluarku salah daur Iya Waktu itu tuh mereka Kalau aku bilang sih Mereka tuh kayak Nyaris gak ngurusin gamenya Event Event Diablos Keren dibarengin sama Waktu itu kan Musik tuh One okay rock Oke cakep Setelah itu jarangnya Keping ratian terlalu jauh Dan spawn monsternya tuh Sampah spawnnya Terus gitu-gitu Spawn monster itu-gitu aja Yang Udah Kelar pink ratian pun Kayaknya Gak ada event yang terlalu Menurutku Terlalu nendang ya Buat kita sibukin gitu Akhirnya karena gitu-gitu aja Aku tinggalin Nah ternyata temen-temen yang lain Yang masih doyan mainnya Kan ngejar tuh Hampir HR 100 Kusala Daura Mereka udah ready Kita yang gak ready Ini requirement buat Kusala Daura tuh apa deh HR 100 Iya Uh HR 100 harus Iya Jadi katanya Kalau dulu Waktu awal-awal Bebas tuh Cuma orang nge-abuse itu Buat carry Equipnya kan gila ya Terus bayangin aja Masih AR 40 Kita bisa ikut Elder Dragon Interception kan Nah abis itu dibatesin Jadi ada batas HR HR tertentu Buat ngikut Hanathon Atau Si Elder Dragon Terus mereka mulai rajin Baru tau ternyata Ada Banbaro Ada Odogaron Terus Zinogre masuk kan Jadi sekarang tuh Serunya mereka Lebih rapet Naruh eventnya Tapi sekarang udah bisa gini ya Maksudnya bisa Koopnya itu Gak harus Satu tempat itu Harus barengan gitu Enggak kan ya Maksudnya kayak bisa Itu Dimensional Link Global gitu Iya jadi Global Party Dimensional Link Iya namanya Dimensional Link Kita ngelawan Monster yang Nyari partinya itu Enggak harus Daerah Jadi Emang satu dunia aja Bentar Itu Setiap monster yang kita temuin Bisa Dimensional Link Atau gimana Enggak Per satu jam Ada chance Monster itu keluar Jadi Jadi misalkan di taman Ada lima monster Kemungkinan ada chance Satu yang bisa Ada hunter-hunter yang Dari luar lain Itu bisa join gitu Iya Ada chance bahwa monster ini Terkoneksi dengan Dimensional Linknya Oh aku kira Aku kira kayak Yaudah kita hunting Abis itu ada pilihan Parti nearby Parti universal Masa mereka baik Aku mikirnya gitu Oke Ternyata Niantik masih sama ya Ternyata Niantik masih sama ya Case grabnya Tadinya itu seru cuy Mereka kasih Spawn rate-nya Bagus-bagus Lu pasti selalu punya Keinginan Buat setiap satu jam Itu buka MH Aku ngerasain Dalam dua minggu belakangan Berapa hari yang lalu Mereka mulai berulah Itu radiusnya Dikecilin Terus Spawn rate-nya Dibikin jelek lagi Bikin orang-orang pada males Tipikal Niantik banget Makanya Diumpan-umpanin Padahal udah seru sekarang Kan sekarang Dagi Theostra Theostra ya Sebelum Theostra Mereka kasih monster-monster air Jadi orang-orang pada Kayak hunting Buat nyiapin senjata Lewatan Theostra Jadi kalau aku ngeliatnya Secara manajemen event Bagus Secara Terstruktur buat Next eventnya Bukan kayak Cuman sekedar Event doang Tapi Waktu itu kan Di awal-awal kan gitu Next eventnya Bud kita udah hampir sejam Bud Udah sejam Seriusan Iya 56 Bud Anyway Ini lagi jalan Ambisi Guiding Land 7000 Monster Sambil jalan Game apa aja lah sih Yang lagi di live stream Game yang lagi di live stream Untuk saat ini Sekiro sih ya Terus Wukong Wukong kan Iya Black Meat Wukong cuy Baru pre-order ya Dan tau gak deh Udah bisa preload Ajir Kalo di steam Aku baru nyoba Benchmark Dan masa gimana Lancar PC ku sih PC Majapahit ya Tapi Ngejar 30 fps Masih bisa lah Tapi masalah itu kan Benchmarknya itu Dia tanpa Denuvo ya Nah full release-nya ini Ada denuvo Takutnya itu Takutnya Kalo di aku pribadi Yang pake PC Majapahit Takutnya gak bisa live stream Itu aja sih Iya Jadi Untuk ke depan sih Tanggal 20 Agustus kan Kalo gak salah Dua hari lagi ya Itu Black Meat Wukong Maksudnya Sekedar buat Hilangin hype-nya Gimana ya Nikmatin hype-nya Wukong Sama biar gak burn out Di guiding land-nya ini Tapi bakal dikelarin Si Wukongnya juga Wukongnya ya Palingan kelarin First playthrough aja Palingan sampe Tamat gitu Maksudnya gak sampe Yang sekedar Apa ya Dapetin semua ini Dapetin semua ini Gak Sekedar kayak Single run Dalam artian First playthrough aja Oh I see Iya sih ya Lumayan lah buat Ngisi waktu Di antara 7 ribu monster Tadi Gak kayak itu Emang ada harus Lang-selingnya gitu deh Kalo gak Semoga lancar ya bud Ya Sebelum monster Antar wild Kelar dan Mudah-mudahan Orang-orang Pada seneng bantuin Apalagi yang Mudah-mudahan yang nonton ini Kali aja Sejalan dengan butuh bantuan Di guiding land Ya sekalian nyari barang Mungkin bisa nemenin Hanting malam-malam Buat kelarin Ambisinya Thank you bud ya Sampai jumpa Di game yang berikutnya Mudah-mudahan kita Banyak lah kesempatan Buat main Wilds barengan ya Mudah-mudahan Semoga ntar di wilds Maksudnya kita Bener-bener ketemu Mabar ya Ini kalo gak salah Di words Kita belum ada Mabar satupun ya Belum lagi Aku udah Udah Steamnya Steamnya aneh lagi Namanya Lawar celeng Aku selalu inget tuh Lawar celeng Gambarnya Presiden lagi Wah itu Itu dia lagi mewing Terkena brain Oke bud ya Thank you bud ya Thank you udah hadir Udah ngobrol Semoga Lancar channelnya Thank you buat yang nonton juga Silahkan nanti di Follow Channelnya Jamut Ontani Biar dia semangat Buat kelarin Kempen gak jelasnya ini nih 7 ribu monster nih Bukan kempen sih Ambisi Ambisi gak jelas sih Oke Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you